SBY ikut kampanye, SBY yakin Agus Silvi akan mengubah Jakarta lebih baik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, menghadiri kampanye calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus, Yudhoyono di Gorci Racas, Jakarta Timur, Sabtu, 4.2. Dalam sambutannya, SBY bercerita tentang alasannya turun gunung dalam kampanye Agus Yudhoyono yang merupakan putra sulungnya itu, saya dulu berdiri di panggung kampanye pada pemilihan presiden tahun 2004 dan 2009 mestinya saya sudah pensiun, tetapi mengapa kali ini saya turun gelanggang? Karena saya melihat situasi yang memprihatinkan, kata SBY dalam orasinya di Gorci Racas, Jakarta, Sabtu, 4.2. Presiden ke-6 Indonesia tersebut menilai kondisi ibu kota negara saat ini sangat memprihatinkan. Dia menilai saat ini Jakarta seharusnya dipimpin oleh gubernur yang amanah dan dekat dengan rakyatnya. Untuk itulah kami datang. Untuk itulah saya turun gelanggang. Karena saya yakin, Agus Silvi akan mengubah Jakarta ke arah yang lebih baik. Agus Silvi datang untuk memenuhi harapan masyarakat Jakarta. Ujarnya, dalam sambutannya yang mengajak pendukungnya untuk kompak dalam rangka memenangkan Agus dan Silvi di Pilkada DKI tersebut. SBY mengungkapkan dirinya rindu dengan masa kampanye seperti masa kampanye di Pilkada DKI tahun 2017. SBY rindu berkampanye saat mengikuti Pilpres 2004 dan 2009 yang membuatnya menjadi presiden dua periode. Saya rindu pada semuanya yang ada di tempat ini. Meskipun sekarang saya menjadi rakyat biasa. Saya tetap mencintai negeri ini. Saya tidak ingin negeri kita gaduh. Jangan dibolak-balik. Saya tidak ingin negeri kita tercerai berai. Ujarnya.